Para pebalap MotoGP yang sudah sampai Mandalika membagikan momen menarik yang mereka temui sebelum menjalani tes pramusim. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan soal klaim sistem bubble yang diterapkan kepada mereka. Seluruh rider MotoGP beserta rombongannya tidak menjalani karantina sebagaimana diwajibkan pada pengunjung yang datang dari luar negeri. Setelah tiba di bandara pada Senin 7 Februari 2022 sore waktu setempat, mereka langsung diarahkan ke hotelnya masing-masing. Tidak adanya kewajiban karantina buat rombongan MotoGP termuat dalam surat edaran Satgas COVID-19. Satgas COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang protokol kesehatan sistem bubble pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam masa pandemi COVID-19. Surat edaran tersebut terbit pada 3 Februari. Dijelaskan Kepala Bidang Peranganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander K. Ginting, para pebalap dan ofisial tim peserta MotoGP sudah berada pada skema perlindungan travel bubble. Namun beragam pertanyaan kemudian muncul setelah banyak pebalap MotoGP membagikan momen mereka di luar hotel. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, beberapa rider melakukan aktivitas menikmati keindahan alam lombok dengan berbagai cara. Ada Alex Espargaro yang bersepeda, Alex dan Mark Marquez jalan-jalan ke pantai, sampai Fabio Quartararo memenuhi kebutuhan dengan belanja kartu perdana. Menurut keterangan warga setempat, beberapa pebalap dan ofisial tim kedapatan juga membeli kartu perdana, serta perlengkapan telepon seluler lainnya seperti kabel handphone dan powerbank. Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Abdul Bar Mansur, menegaskan sistem bubble untuk rider dan seluruh rombongan MotoGP Mandalika telah berjalan ketat. Abdul Bar menjelaskan penyelenggara dari awal telah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan juga BNPB untuk akhirnya menetapkan sistem bubble. Dari hasil tes PCR yang sudah dilakukan, seluruhnya menunjukkan hasil negatif. Abdul Bar berkaca pada penanganan serupa yang dijalani pada balapan WSBK tahun lalu. Saat itu ajang WSBK terbukti tidak memunculkan kluster COVID-19 baru. Terima kasih telah menonton!